Hai menurut kalian bagaimana kira-kira tradisi disini tradisi oleh-oleh disini yang bagus atau tradisinya kita Indonesia Halo saudara-saudara apa kabar kembali lagi dengan saya Ibu RT hari ini saya mau goreng pisangnya pisang satu buah saja tapi dia besar jadi satu saja ini di kami punya kampung di Raja Ampat ini kami bilang pisang tanduk kalau di daerah kalian ini namanya pisang apa by the way sekarang Mika dia bangun ini sekarang sudah ambil Mika jadi sama kasih makan dia dulu ya saya mau bikin dia punya pisang kasih hancur dia punya pisang baru saya kasih makan abis itu baru saya goreng saya punya pisang juga ya saudara-saudara jadi Mika dia makan pisang ini ya saya potong dia lagi makan cuman setertiga saja si hancur-hancur minum sop kalau dikasih luar supaya kalau kasih hancur tuh gampang ya tidak usah kita blender-blender lagi terlalu rempau ini macam sedikit ya terus makan banyak soalnya dia baru mulai makan hari-hari Senin kemarin hari Senin lalu maksudnya kita mau makan toh kami gini macam kurang ke eh saka si setengah deh jadi Mika nih kalau siang dia makan pisang habis itu nanti agak sore-sore kita kasih makan dia sayur ini masih hitungan antara siang dan pagi ya jadi sekarang dia masih dua kali saja satu hari dua kali makan terus dia minum susu empat kali jadi dia minum susu itu dari jam dari jam 6 pagi habis itu jam antara jam 10 dengan jam 11 habis itu antara jam 3 dengan 4 terus terakhir dia minum susu jam 8 baru langsung dia tidur sampai jam 6 lagi tapi tergantung ya kalau misalnya dia bangun lebih awal terus dia minum susu lebih awal ya kita kita hitung seling-seling empat sampai lima jam dia punya susu Mika bilang Om Tante temani Mika makan ya Aduh mama duduk mama duduk memilai lantai saya sepeka makan gampang toh ini udah punya celemek ini belum cuci ya 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 Enak Ketawa apa itu? Oh berdoa dulu sudah selesai makan Iya pintar Mika sudah selesai makan Jadi sekarang mama yang makan Oke sudah selesai Jadi sekarang giliran saya yang makan Taruh pepung Terus saya taruh garam sedikit Sama gula juga sedikit Baru saya pakai air Mika dia cegukan Baru dia ketawa Dia rasa lucu Mama goreng pisang dulu ya Iya sabar ya Mika dia minta bercerita Saya lapar jadi Saya goreng pisang dulu ya Ada makanan yang tadi malam Pak PRT masak tapi saya Ingin sekali makan pisang Bisa goreng pisang Abis disini kan kalau masak itu kan Kursinya tuh untuk 4 orang Biasanya tuh Saya juga kan makan tidak terlalu banyak Jadi Bisa jati sampai untuk 6 orang Begitu 4 orang tapi bisa untuk 6 orang Kita udah untuk kursi makan Ini besar bagaimana Banyak-banyak begitu Oke jadi sekarang ini saya mau goreng Saya taruh minyak dulu Harap maklum dengan pancin ya Saya bilang PRT ganti sudah Tapi dia bilang jangan Masih kuat Jadi ya Masih bagus juga Makanlah deh ini saja Dia main pecek Tau banyak mungkin Makanya sampai dia badaki Bagi ini pancin Dia kebagian luar Ini pancin ini saya gosok Sampai saya punya tenaga dalam Keluar juga sama Saya tidak bisa ya Ini memang dari sananya sudah badaki Tidak bisa lagi kita bersihkan ini Ini bersih Ini bersih Tunggu minyak panas Ramai ini Jadi ini sambil Sambil kita mau bak goreng Sambil saya mau bak goreng Ini saya mau sambil makan Kedipike lagi ya Kedipike lagi nih Masih ada Karena ini terlalu pedis ya Jadi saya tidak bisa makan Satu kali semua Makan cicil-cicil ya Sudah-sudah Oleh-oleh dari sorong Cuma sepanggal dosa itu saja Sampilipun lidah ini kayak Cuma sepanggal Sepanggal kecil begini saja Pedis tapi mengundang Enak Enak Oh iya bilang oleh-oleh ini Saya ingatnya Saya mau cerita ke kalian Tentang tradisi Tradisi oleh-oleh di Ivo punya keluarga Saya rasa ini spesial ya Jadi Bagus untuk dibagikan kepada kalian juga ya Ini Mika deh Ini Mika deh Dia kayaknya dia ada Batiru-tiru saya Baca rita di bawah ini ya Jadi Dia tidak menangis Itu dia cuma Bukan suara begitu saja Jadi Tradisi oleh-oleh di Ivo punya keluarga Itu sedikit unik ya Sudah-sudah Mungkin di keluarga-keluarga Bule lainnya juga Seperti demikian Tapi ini saya bicara Sebatas yang saya Lihat saja ya Saya tidak mau terlalu Saya tidak mau Cakup terlalu jauh Saya tidak mau Cukul rata ya Jadi ini cuma di keluarganya Ivo saja Yang memang saya lihat Dan saya alami Jadi tradisinya mereka itu Di keluarganya Ivo itu Kalau misalnya kita pergi oleh-oleh Kita pergi liburan itu Kalau pulang itu Yang dinantikan itu Bukan oleh-oleh yang Kayak souvenir Atau barang-barang Dari tempat yang kita kunjungi Bukan ya Tapi yang dinantikan itu Foto-foto kita Foto-foto liburan kami Jadi Pas pulang itu Kami punya PR Untuk Jadi ini kayak kita presentasi begitu Untuk mempresentasikan Ke depan keluarga Baik mama papa Atau Ivo punya ade Dengan dia punya keluarga Begitu juga Kita punya teman-teman Kayak begitu Jadi kalau kita sudah pulang liburan itu Kalau ada waktu kosong Kita langsung pilih-pilih foto Yang memang kita mau kasih tunjuk ya Jadi mereka tuh Biasa kalau kita pulang liburan tuh Mereka menantikan Kita punya foto-foto liburan Karena tidak semua kan Mereka pakai Instagram Dan Media sosial lainnya Jadi Kalau kita sudah pulang liburan tuh Nanti janjian ini Keluarga yang ini dulu Kayak dia pemaah dan bapak pasti Yang pestaan Atau karena kita pulang Paling dekat Jadi nanti hari ini kita ke situ Kita bawa foto-foto itu Di Di hp Atau di tablet Begitu-gitu Nanti kita kasih tunjuk Sambil kita jelaskan Jadi Kita pergi liburan Kita harus sambil menghafal juga ya Menghafal tempat-tempat Terus mungkin Ini dulu dia punya Sejarah Begini-begini Kita harus hafal Dan nanti kita ceritakan Dengan Dengan sambil tunjukkan Dia punya foto-foto itu Jadi itu oleh-oleh Ala keluarganya Ivo Jadi Pema itu Saya ingat Pema itu waktu Trisna disini juga Kakak Ina Yang punya channel Keluarga Bahagia di Jerman Itu Waktu tahun Yang saya baru Saya baru Pindah menetap disini 2017 Tahun Buat tahun lalu itu Itu Waktu itu kan Ivo kan dia pergi Dengan dia punya teman-teman Untuk weekend Sama teman-teman Mereka kan tiap tahun Begitu toh Mereka siapkan Satu weekend khusus Untuk Untuk habiskan waktu Bersama Dan waktu itu Saya malas gabung ya Nah jadi waktu itu Trisna dia disini juga Dia temani saya ya Memang Saya agak Begitu Agak sedikit Horor Kalau tinggal sendiri Di rumah ya Jadi Saya memang selalu Butuh teman Kalau saya sembuh di rumah Sekarang ini syukur Sudah ada Mika Jadi saya ada teman Jadi Waktu Ivo dia pulang itu Dia selesai weekend Dengan dia Pada mana-mana Bisa ngangus Tunggu dulu nak Ini jantul baterai-baterai Bawa pasti yang sayangnya Mama juga Kerja di atas Bisa ngangus Kalau pacar itu Langkah pisang dulu ya Jadi pas Ivo pulang waktu itu Kan summer ya Sudah-sudah Jadi Disini Kalau summer kan panas Kalau panas Panas sekali ya Jadi Dia pulang Dari 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 Jadi Dia pulang dari Mereka punya acara Weekend Dengan teman-teman itu Weekend bersama itu Dia langsung Singgah Dia punya mama Dari Tau kan Saya dengan Trisna Sudah duluan Jadi Dia lagi Dia pulang Dia langsung Singgah Disitu Jadi Pas Dia sampai Langsung Dipikinkan Kopi Terus Langsung Langsung Dia mempresentasikan Mereka punya kegiatan Kedepan Orang tuanya Dan juga Kedepan saya Dan Trisna Dia berdiri Depan kita Pokoknya lucu Kayak dia dikasih tugas Begitu Dia berdiri Dengan dia Punya muka polos Dia Dia menceritakannya Dengan serius Sementara Dia tidak tahu Saya dengan Trisna Dan ketawai dia Karena Kelihatan Kayak bagaimana Lucu Mengemaskan Maksudnya Kok sudah dewasa Sekali Baru Macam Bagaimana Baru dia punya Dia cerita Mereka punya kegiatan Terus mereka Kemana saja Begitu Dia punya orang tua Pakai rasa Belanda Dan Trisna Cuma mengangas saja Jadi Dia punya mama Dengan dia Bapak duduk Baru Perhatikan dia Senyum-senyum Dia serius saja Dia cerita Dengan serius Sambil pakai gerakan-gerakan Saya dan Trisna Cuma bakal kore-kore Saya Ya ampun Ini dia lucu begini Kalau kalian juga Kalau lihat Pasti kalian rasa lucu Ya Masanya ini bukan Anak-anak Baru Orang sudah dewasa Begitu Baru Kayak bagaimana Orang tua Nggak ada cerita Baru Sambil senyum-senyum Terus tanya Tanya-tanya dia Kayak begitu-begitu Nah Masanya mama dapat cerita Mama sudah lupa-lupa Mampu konsentrasi Tak bagi sayangnya Mika kan tadi sudah makan pisang Sedikit lagi Mika minum susu Jadi Mika sabar ya Anak Anak pintar Oke Aduh maaf Sebenarnya saya punya cerita Tidak tahu Dia bakal sambung Tidak Karena Mika Protes-protes di bawah Jadi Saya punya konsentrasi Tak bagi Jadi itu Aduh Sampai mana tadi Jadi Begitu ya Tradisi Tradisi Di sini tuh Tradisi keluarganya Ivo tuh Kalau pulang Dari liburan Siapkan foto-foto Dan Dengan cerita Yang segam Reng Lalu Menceritakan Beresapkan foto-foto Yang kau tampilkan Seperti-terkian Terus juga nih Buat Hal yang paling penting Buat Dia punya orang tua Itu Kita menikmati Kita punya liburan Jadi Dia punya mama Dan bapak Pastikan Kalau liburan itu Menyenangkan Jadi Mereka tanya nih Ulang-ulang Bukan satu dua kali Ulang-ulang Tapi kau menikmati Kau punya liburan kan Kau menikmati toh Liburannya menyenangkan toh Jadi Jadi dibilang Ulang-ulang Jadi kita juga bilang Iya Pasti Tentu saja Namanya liburan kan Menyenangkan Selalu menyenangkan ya Jadi Mereka Lihat dengan Seyum-seyum Mereka senang ya Senang Kalau ada kuah anak senang Jadi Saya tidak perlulah Bahas kita punya Tradisi oleh-ole ya Kita semua Sama-sama tahu lah Bagaimana Tradisi oleh-ole Alat kita kan Benar bukan tradisi Tapi kebiasaan Gini ya Lebih Tepatnya dibilang Kebiasaan Kali ya Kebiasaan orang Indonesia Tentang Oleh-ole Atau gimana ya Bilang saja Tradisi ya Karena Sudah turun-temurun Jadi Jadi seperti itu Kalau disini tuh Oleh-olehnya tuh Cuma berupa foto Dan juga Dan juga cerita Cerita liburan kita Itu mereka sudah Paling senang Apalagi kalau ditambah Kita bilang Kita sangat senang Saat liburan Kita sangat menikmati Itu Tingkat kebahagiaan Yang mendengar itu Meningkat Seperti demikian ya Sudara Seperti itu Maksudnya Jadi kalau Menurut kalian Bagaimana Kira-kira Tradisi disini Tradisi oleh-oleh disini Yang bagus Atau tradisinya Kita Indonesia Yang berupa souvenir Dan Lain sebagainya Jadi kita tidak perlu Capek-capek Menghafal Tempat-tempat Tempat-tempat Yang kita kunjungi Dan juga tidak perlu Capek-capek Kilih-kilih foto Pas balik Tinggal bagi Suvenir saja Selesai Atau Kalian Lebih senang Yang kayak Keluarganya Ivo Yang seperti tadi Saya ceritakan Nanti tulis di Kolom komentar Di bawah ya Jadi Kita punya Bercerita Sampai disini Dulu Sudara-sudara Kita punya pisang Dia belum masak-masak Baru berapa bikin 245 25 Yang Sudah masak Haki tangus Tapi masih Bisa dimakan Jadi Saya mau Lanjut fokus Dengan pisang Dan juga Dengan Anak RT Di bawah Tadi sudah protes Dia paling Dia pikir ini Ini Mama Bicara dengan siapa Saya tidak lihat Jadi sampai disini dulu Vlog ini Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Terima kasih Sudah nonton Bye 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 selamat menikmati